Deklarasi untuk menjaga persatuan dan keamanan di Maluku ini disaksikan oleh Kapolda Maluku, Irjen Paul Roy Kolmowa, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Pimpinan-Pimpinan Agama dan Tokoh Masyarakat serta OKP. Ada 5 poin deklarasi yang dibacakan secara bergantian oleh Tokoh Agama, Perwakilan Parpol, OKP dan Tokoh Masyarakat. Di antaranya menyuruhkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan menunggu hasil putusan KPU RI tentang Capres yang terpilih. Satu, menyuruhkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian.